Banyaknya obat kuat yang beredar bebas di pasaran Menyiratkan bahwa ternyata banyak pria Mendambakan menjadi pekas Obat kuat Hmm, apa yang Anda pikirkan apabila mendengar istilah ini? Ya, mungkin berbagai jawaban akan terlontar Begitu Anda mendengar kata tersebut Selintas obat kuat dapat diasumsikan sebagai obat suplemen penambah stamina Obat kuat memiliki konotasi yang beragam Namun kebanyakan obat kuat memang begitu identik Dengan obat untuk meningkatkan kejantanan bagi kaum pria Namun apa sebenarnya persepsi masyarakat tentang obat kuat itu sendiri? Obat kuat adalah obat yang dipakai untuk orang-orang yang merasa kurang dalam hal vitalitas Biasanya orang mengasosiasikan obat kuat itu dengan obat yang menambah vitalitas laki-laki Obat kuat, obat yang bisa bikin benar kuat, stamina kuat Kalau syuting kegadang sampai pagi, suplemen mungkin ya kalau buat aku obat kuat Obat yang biasanya digunakan untuk men-support, untuk mendukung aktivitas kita supaya punya kekuatan lebih Obat kuat memang menjadi identik dengan obat perkasa bagi pria Banyaknya obat kuat yang beredar bebas di pasaran Menyeratkan bahwa ternyata banyak pria mendambakan menjadi perkasa Apapun dilakukan untuk memperoleh kepuasan sendiri maupun untuk pasangan diranjang Bila kepuasan tidak terpenuhi, seringkali obat kuat menjadi solusinya Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kebutuhan akan obat kuat bagi pria di Indonesia ternyata tergolong tinggi Hal ini dibuktikan dengan fakta tingginya angka impotensi pria Indonesia dibanding pria lain di Asia Angka pria yang mengalami impotensi di Indonesia ternyata berada di posisi kedua terbanyak setelah China Selain itu, ditemukan pula bahwa hampir sepengah dari pria Indonesia yang mengalami gangguan ketidakmampuan seksual Ternyata telah mencoba mengobati diri dengan aneka obat baik tradisional maupun modern Salah satu risiko yang paling banyak adalah umur, bukan? Nah, bila misalnya umur 50 tahun, nah itu sudah kira-kira 30% sudah mulai menurun dia Kadang bagus, kadang tidak, kadang bagus, kadang tidak Nah, 60 tahun lebih separuh orang Indonesia sudah mengalami disfungsi reaksi Bisnis obat kuat merupakan bisnis yang sangat menggiurkan Persaingan pun berlangsung ketat Berbagai merek baik lokal maupun asing meramaikan pasaran obat kuat di dalam negeri Lihat saja, betapa begitu banyak iklan baik cetak maupun elektronik Yang seolah-olah bersaing untuk menyajikan obat yang paling ampuh Semuanya hanya menawarkan satu hal, yakni keperkasaan bagi pria Fenomena maraknya obat kuat yang beredar di pasaran memang tak dapat dipungkiri Tak kurang dari 100 toko dan kios di Jakarta secara bebas memperdagangkan obat kuat Kebanyakan hanya berupa bilik warung kecil Tempat-tempat tersebut seringkali terlihat sepi Karena kabarnya, kebanyakan para peminat obat kuat lebih senang memesan obat-obatan tersebut melalui telepon Para pedagang obat kuat pun kebanyakan menutupi dari mana sebenarnya mereka mendapatkan berbagai jenis obat kuat tersebut Hal ini wajar, mengingat obat kuat sebenarnya termasuk ke dalam kategori obat-obatan ilegal Begitu-begitu mudahnya ya, masuknya obat ke Indonesia yang ilegal Dan mereka juga tentu tidak mau mendaftarkan ke institusi lembaga-lembaga resmi seperti kami Dan itu betul-betul di luar jangkauan kami Karena mereka, kita tidak tahu obatnya apa isinya dan dari mana Tapi masyarakat begitu tertukau ya Dengan iklan atau dengan promosi mereka bahwa ini obat kuat, ya dari Cina lah, dari Amerika lah Meskipun bisnis obat kuat adalah bisnis ilegal, namun ternyata bisnis ini tumbuh begitu pesat Keuntungan yang dapat diperoleh pun cukup menggiurkan Karena satu warung obat, rata-rata omsetnya mampu mencapai 500 ribu rupiah per hari Bayangkan saja, dalam setahun berarti uang yang beredar untuk pasar obat kuat di Jakarta bisa mencapai 18 miliar rupiah Terima kasih telah menonton!